Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2023 jenjak SMP di Kota Denpasar dimulai Senin 19 Juni. Pada PPDB tahun ini jumlah sekolah negeri bertambah satu lagi, yakni SMPN 16 Denpasar di Desa Sida Karya Denpasar Selatan, sehingga jumlah SMP negeri kini sebanyak 16. PPDB SMP Negeri diawali pendaptaran jalur prestasi pada 19-20 Juni dan hasil seleksinya diumumkan pada 22 Juni 2023. Jalur prestasi ini dibagi menjadi dua, yakni prestasi akademik dengan kuota 6% dan prestasi non-akademik 25%. Sementara jalur prestasi non-akademik kembali dibagi menjadi prestasi non-akademik Utsawa Dharma Gita 2%, lomba bulan bahasa Bali 2%, olahraga 10%, seni 6%, dan pesta kesenian Bali 5%. Kuota dari masing-masing jalur prestasi, yakni jalur akademik 337 siswa. Kuota jalur prestasi non-akademik, yakni Utsawa Dharma Gita 110 siswa, lomba bulan bahasa Bali 110 siswa, olahraga 560 siswa, seni 337 siswa, dan pesta kesenian Bali 278 siswa. Sehingga total kuota untuk PPDB jalur prestasi ini sebanyak 1.732 siswa. Kepala Distrik Pora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiretama mengaku akan mengantisipasi adanya piagam atau sertifikat bodong. Pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap semua piagam yang masuk untuk antisipasi kecurangan tersebut. Jika ada yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan piagam palsu atau bodong, akan digugurkan. Setelah jalur prestasi, kemudian akan dilanjutkan pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan afirmasi pada 22-23 Juni 2023, dan hasil seleksi diumumkan pada 24 Juni 2023. Selanjutnya, pendaftaran jalur zonasi umum dilaksanakan pada 26-28 Juni 2023, dan hasil seleksi diumumkan pada 29 Juni 2023. Terakhir, pendaftaran jalur zonasi bina lingkungan pada 30 Juni sampai 1 Juli 2023, dan hasil seleksinya diumumkan pada 3 Juli 2023. Kuota jalur tersebut yakni jalur zonasi dengan kuota 60%, jalur afirmasi atau siswa miskin 5%, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 4%. Asmara Putra, Balipos